Small Rig dan juga Potato Jet kayaknya bakal menghadirkan tripod kolaborasi yang luar biasa. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas sebuah produk yang menurut gue cukup hidden gem juga. Yang muncul di acara NAB Show kemarin, gitu ya. Gue sih nggak kesana, jadi video ini berdasarkan liputan channel lain juga. Gue berdasarkan dari channelnya New Shooter. Cuman yang gue lihat, ketika gue search produknya sendiri, itu nggak banyak yang bahas. Tapi gue yakin ini adalah produk yang sangat inovatif yang menurut gue patut juga buat kita tunggu. Terutama buat temen-temen yang para videographer. Jadi ini dari videonya New Shooter, dia wawancara si Potato Jet. Kalau kalian penggemar videografi atau drone FPV juga gitu ya, itu pasti tau dengan Potato Jet. Dan dia ngewawancara itu di bootnya Small Rig, menunjukkan sebuah produk yang menurut gue ini bakal menarik banget. Jadi konsep produknya sendiri itu kayak tripod Sackler. Kalau temen-temen tau, tripod Sackler itu tipe tripod yang tiap kakinya itu bisa kita atur cuma dengan satu tuas. Nggak kayak biasanya kan kita kalau tripod-tripod itu di setiap kaki bisa ada dua atau tiga tuas gitu ya. Kalau misalkan dia lumayan tinggi, biasanya bisa nyampe tiga kali kuncian. Nah, kalau Sackler itu dia cuma satu di setiap kakinya. Dan kita bisa naikin, turunin dengan gampang. Buat ngaturnya cepet banget. Dan salah satu konten kreator yang gue lihat bener-bener bikin gue keracunan juga dengan Sackler. Itu adalah si Potato Jet sendiri. Tapi Sackler itu adalah tripod yang mahal banget. Dan mekanismenya itu cukup eksklusif. Sampai sekarang, tiba-tiba kayaknya, kalau dari asumsi gue, kayaknya patent mereka itu udah expire, udah mungkin digunakan 10 tahun lebih gitu ya. Dan sudah expire, sehingga banyak brand-brand yang ngeluarin dengan tipe serupa. Jadi dari SmallRig sendiri punya tipe yang sama gitu, yang mirip dengan Sackler, kuncinya cuma satu buat tiap kakinya. Lalu dari si Rui juga setau gue ada gitu, tipe tripod serupa. Begitu juga dari brand-brand lain yang gue nggak begitu tahu. Tapi kayaknya secara patent dia udah mulai lepas gitu, udah mulai banyak brand yang bisa ngerjain dengan tipe serupa. Nah, yang menarik, si SmallRig ini kerjasama dengan Potato Jet, di sini mereka mengimplementasikan yang tipenya mirip dengan Sackler. Tapi tuasnya cuma satu untuk ketiga kakinya sekaligus. Namanya adalah SmallRig Treebags yang dia jelasin di situ. Cuman kalau kalian searching, video announcement-nya belum ada. Paling nggak pas gue bikin video ini ya. Video announcement-nya sendiri belum ada, video-video lainnya yang ngeliput tripod tersebut belum ada. Tapi menurut gue secara konsep, itu bakal jadi tripod yang cepet banget buat di-setup. Tripod video profesional yang cepet banget. Karena kalian tinggal, dia pegangannya kayak stang aja gitu ya, kayak stang sepeda, kalian tinggal set, dan semua kakinya bisa kalian atur. Kalian atur tingginya, kalian atur kemiringannya, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kalian lepas, cek, semuanya ngunci. Dan menurut gue, itu adalah implementasi yang bener-bener brilian. Dan menurut gue, ini adalah hasil kolaborasi yang tepat dari Potato Jet dan juga si SmallRig ini. Menurut gue, bakal racun banget. Tripod-nya sendiri, kalau yang kita lihat, dia tipenya yang satu kaki. Maksudnya, ukurannya sendiri yang tipe satu kaki. Karena kalau Schaller kan, walaupun dia satu, satu batang doang kakinya, tapi ukurannya gede. Sedangkan di sini dia ukurannya kecil. Dan dia kayak tripod-tripod karbon pada umumnya. Kalau kalian lihat, juga dia udah punya tekstur karbon. Sepertinya dia bakal pake karbon. Dan kalau didemoin sama Potato Jet di videonya New Shooter tersebut, itu dia bener-bener ampe-ampe nahan badan dia, gitu, si tripod-nya. Jadi, menurut gue, ini bakal jadi tripod yang cukup heavy duty juga. Walaupun tetap mengejar mobilitas, gitu. Dengan ukurannya yang cukup kecil dan juga dia pake karbon, gitu. Jadi, bakal enteng banget. Nah, sayangnya ampe sekarang itu belum final. Dan belum ada informasi harga juga seputar tripod-nya. Tapi, kalau katanya Potato Jet sih, mungkin dalam waktu dekat. Karena itu produknya juga bukan produk yang final. Tapi balik lagi, menurut gue produk yang wajib dipantau, sebuah inovasi yang kita perlukan di dunia fotografi-videografi, terutama videografi pastinya. Dan menurut gue, tripod tersebut akan jadi solusi yang luar biasa buat temen-temen videographer, gitu ya. Termasuk buat kita, kalau kita lagi kreatif adventure, gitu ya. Kalau kita lagi jalan-jalan, kalau pake tripod tersebut, yang biasanya tripod tuh bener-bener, apa ya, lumayan bikin stress juga, gitu ya. Kalau kita lagi buru-buru, ini bakal jadi hassle-free banget, gitu. Menurut gue bakal jadi produk yang mantep dari Small Rig, dan kita tunggu sampai beneran di launching, dan sampai semoga bakal dijual di Indonesia. Tapi ya, paling itu aja sih, sedikit pembahasan dari gue. Dan ya, kalau kalian tertarik sama pembahasan yang, dari produk-produk yang inovatif di acara NAB Show 2024, boleh kalian komentar di bawah, karena gue sebenernya ya pengen bikin videonya, ada beberapa yang memang produk-produk yang inovatif banget. Kayak Blackmagic kemarin keluarin banyak produk seru, begitu juga dari Atomos keluar Ninja Phone, gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian nggak terlalu tertarik dengan pembahasan kayak gini, ya buat apa juga gue bikin videonya, gitu. Jadi ya, silahkan komen di bawah kalian tertarik atau nggak. Dan itu, sedikit informasi dari gue. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya. Kenapa di belakang kamera ada Wowo? Karena sekarang masih liburan, gitu ya. Kita, ya semoga saja dia bisa kembali ke kantor dengan selamat. Karena dia jauh, agak-agak mudik juga lah, gitu ya.